Polisi mengklaim situasi di sekitar kawasan istana kepresidenan, saat ini kondusif usai aksi perempuan berpistol yang mencoba menerobos masuk. Pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 pagi hari ini, situasi tetap kondusif, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan saat dihubungi. Julpan menegaskan bahwa perempuan dengan senjata api itu telah ditangkap dan sedang diperiksa oleh penyidik Subdit Kamner Tireskrum Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap perempuan berpistol yang belum diketahui identitasnya, mencoba menerobos istana negara sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat anggota lalu lintas sedang bertugas menjaga dan mengatur arus lalu lintas di sekitar istana negara. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan kaki dari Harmoni menuju Jalan Merdeka Utara. Tepatnya di pintu masuk istana dan menghampiri anggota pas Pampres yang sedang siaga dengan menodongkan senjata api jenis FN ujarnya. Lalu anggota yang bertugas langsung menangkap perempuan tersebut dan mengamankan pistol yang dibawanya. Dari tangan perempuan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu buah senjata api jenis FN, satu tas hitam berisi kitab suci, dompet warna pink, dan satu unit handphone. Tepatnya di pintu masuk istana dan satu unit handphone.